selamat menikmati dan juga The Hakim's Story karena setiap minggunya kita ada deep away ayo subscribe 4 channel ini apa bapak saya tadi menangkap di tempat itu problek di sanjam mas kembang hitam tau nangkep ditambah hitam main panasan dulu kemarin saya naik lihat naik itu iya betul bapak tinggal dimanai keamanan wadah ini nangkep cimpal kai saya dua kemarin lompas punya bapak enggak saya boleh nangkep ya alhamdulillah namanya rejeki ob suruh nangkep ini ular liar ini ular liar tapi kok jinak jadi kalau ada untuk cara penanggulangan ular iya om jinek om gue ini berani tapi enggak itu enggak ngelilit biasanya kalau liar kan kakak gitu iya terus coba lihat biasanya enggak punya kandang om kemarin aja tau sendiri om berani saya tau lihat hidupnya mulu ini hitam nih teman kemarin naik ini mah bukan liar ini mah bukan om itu heran orang ini mah hidan gak apa-apa hidan namanya ular hitam ini kalau hitam-hitam kereta api lihat kan ini kalau saya minum temannya kopi ini sih peliharaan orang iya ada yang kabur kali ada yang kabur peliharaan orang kalau om kandang banyak tapi kalau dia ini peliharaan bapak ini 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 peliharaan bapak atau nangkep peliharaan bapak tadi kan ada yang minta tolong ibu-ibu di rumahnya tuh di saung jadi bapak nemu atau serahan warga atau ini peliharaan bapak iya istilahnya serahan warga itu tadi yang di apa sekolah itu Ustadz Barok ngasih pihak jadi ini gimana sarahan warga atau bapak nemu atau bapak jadi gini om ya setelah saya kan di Indomaret ini jadi tempat ini RW6 terus jadi ada panggilan untuk menangkap ada menangkap ular terus bisa dipanggil terus yaudah saya tangkap ular ini ternyata ular ini biaraan sebetulnya sih gak tau pokoknya ngelibut di atas ini buang tikus dua ini haaah makan tikus dia iya tikus dua kasihan pakai lakan atau bapak juga iya makanya om untuk mencegah aja untuk anak-anak dia betul di putih-putih apa kotorannya mana kalau putih dia bekas sini bekas sini ini kotoran dia matanya gak mata lain gimana sama kalau ular gini matanya ada yang ini om mata jadu enggak ada kembang ya beda beda ular beda mata kalau mata sancak kembang memang gini ya kalau ini memang ular kena cahaya gini jadi maksud bapak gimana ini maksud bapak yaudah tentu terserah om saya memang gak ada kandangnya juga ini kegedean kalau kegedean gini iya kalau kegedean gini kandang saya juga gak ada ini tuh semua ah ah ini mah di TV sama ini sama aja ini kamera saya suka banget sama ular ini mah ini mah gak ada liar-liarnya ini mah aduh panas ini habis di bawah-bawah ini lemes luarnya nih kasih air nih panas ini ini habis di bawah-bawah ya pak ya ini lemes pak menurutnya kasihan oh iya ini kalau lemes tinggal di air aja jadi bapak maksudnya gimana ini kita minta ini aja om lah dari om kenangan dari saya kenangan sama dengan jual iya nah saya saya mahar iya tapi ini tuh saya tuh udah gak ada kandangnya juga buat ulur segini kalau misalnya kandangnya gampang banyak tempat saya fokusnya gak ke ular ada ular tapi emas pada kecil-kecil juga yang gini mah gimana sih pakannya besar jadi rajanya ya ya kenapa emang mau mahar berapa saya juga gak mau dibayangannya berapa ya kalau itu sih ya burung kekukur burung garuda om di depan hakim mau syukur gak yaudah emang ikan teri pakai terasi saya terima kasih om saya sih gak banyak om 500 gak pakai jika ntar apa lagi saya pantun aduh mulu itu gamanan di mana sih di RT6 Indomaret baru perlu-perlu itu RT berapa sih RT8 ya iya yang ngerti gak ngerti bapak juga ceritanya ular nangkep ular punya ibu ular Indomaret ular makan sejarah jadi gini om saya ini di Indomaret emang jaga saya juga malam jaga keamanan situ saya belum tidur seru-seru buka dagangan bantuin sampai saya parkir terus terus nemu ini terus ada terusin dipanggil om ada tuh bapak-bapak boy boy ada ular boy itu siapa saya masa boy mukanya gini gak gak wajah gak tapi ini om kalau mata saya asik kalau mata om kan dengit terusin terusin itu asli ini di Indomaret jaga terus udah saya tangkep ini di saung yang itu ngelibet saya bawa ke Indomaret terus yaudah saya karungin saya gak tega karungin saya nunggu om depan dateng nih insting center jam 12 dateng gitu gini aja deh udah ini gak usah saya piara sama bapak aja dirawat saya kasih uangnya ya tapi saya gak mau rawat ini 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 ikan trip terimu lulu kapan gedenya gak om mirfan hakim gak bisa balesnya sih ya yaudah ada tuan ada nyonya ini kegedean gak ada kandangnya hidup saya juga guys bingung ya tapi ini kan tetangga tetangga kasihan butuh eh yang lainnya jangan dateng-dateng ini karena tetangga sebetulnya ularnya sih gue suka tapi satu itu ular kalau gede itu serem wabung itu udah lemes terus seremnya makannya banyak gede harus gede gede gitu udah kelinci dan ayam gitu tikusnya juga tikus gede terus yang selanjutnya serem lah gue juga punya anak-anak masih kecil mereka suka terlalu berani sama binatang jadi udah deh gue kasih uangnya aja tapi peliharaannya apa aja lu iya udah gue cari duit dulu karena gue baru pulang dari pulau ini jujur nih beneran bukitnya tinggal segini gedean juga ya jadi gini itu jenis ular gede gue juga punya jenis ular gede tapi keliarannya dari kecil jadi kalau udah gede pun kita udah kenal nah kalau kita dapatnya udah segede gitu tiba-tiba gitu gue ngetuk karakteran juga terus makannya juga boros terus serem anak-anak bener gak? bener terus udah lah ya gak usah kalau itu sindasih kalau gak usah yang di rumah juga ada dia punya juga di rumah segede paha lebih gede dan jinak nah kalau kayak gitu kan dia udah tau dari kecilnya kita tau riwayatnya tapi kalau kayak gini kan si bapak ajak ngomongnya bingung nemu punya siapa liat apa eh bu udah gue cari duit dulu iya duitnya gue tinggal jebureh bu pas udah biasa ya lu sampai kita pinjem ke Aisyah ada orang mau jual buler tapi Aisyah gak mau pelihara aku pinjem ke Aisyah atau 30 punya gue jadi 300 udah 300 udah guys ini lagi gak ada duit maksudnya gak ada uang ini beneran baru mendarat dari pulau apa nak mau mau Aisyah lu mau liat ular gak gede banget kan iya kakak iya kakak iya kakak iya kakak kakakak gue liat iya kakak coba aja coba nih caranya bawa hp dulu kiring gue ntar gue mau jual hp gue juga bapak tinggal di daerah situ ya aku di galur tapi kenal sama si pak boy enak keren kontak-kontak kalau malem gue tanya pendapat mereka gimana gue pelihara gak itu bener gak apa-apa kalau bapak mau gak kan bapak punya waktu itu ada tapi ini mah kegedean serem ya Pak ya coba-coba ibu-ibu pada berani nggak pegang ular ya ya Allah berat banget itu kan pakai sholatir nih pegang ya gini lah orangnya pulang dulu kok biasa ditin Pak atau dileher? kotor baru dateng disini nih Pak disini Pak mungkin lagi hitung Pak tidak berani memang abis Asmi lu aja yang piara ya jangan om A om tadi lewat om om ini mau kemana dia udah gitu aja di pos biarlah oblong a canggih abis 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 Oke kita bersama mas Irfan ya Oke Oke ini pak saya nggak jadi pria raya nih kan saya baru pulang dari pulau Sisa duit-duit tinggal 30 ribu Jangan ditawain, itu gak duit 50 ribu ya 30 ribu 30 ribu Ini ini gue tambahin Pak Ekin kalau saya bilang 200 ribu Om Irfan Mau ngobrol 100 ribu 100 ribu 200 ribu Gimana sih ulangnya 100 ribu 200 ribu 250 ribu 270 ribu Saya minjem ke anak saya 270 ribu 100 ribu Udah siap Kalau ikan teri Pakai terasi dimakan Ini saya Terima kasih Apaan gak nyambung Pak Coba ulangi Ikan teri Ikan teri Pakai terasi dimakan Om Irfan Hakim Itu Itu kan Ikan teri pakai terasi dimakan Om Irfan Hakim Ini saya terima kasih Om Irfan Hakim Masa dua kali Om Irfan Hakim Yaudah deh kalau gitu Jadi gak bisa semua binatang yang mau ke sini juga Gue terima Karena gue juga harus mengukur kemampuan Mengukur lokasi Iyadah Diterik gini Dia datengnya kayak gini Udah Udah Kita lihat dulu Mandi Makan Udah gitu gue pergi lagi Kelokasi berikut Ayah kotor Kasih dong Kasih Ini pedas ya Bye bye Assalamualaikum Selamat menikmati